Halo semua, hari ini aku mau masak perkedel kentang, udah lama banget gak bikin perkedel ini, kebetulan lagi ada stok kentang lumayan banyak dan ini bahan-bahan yang aku pake. Nah ini aku pertama, kentangnya itu dipotong-potong, terus ini aku goreng ya, aku lebih suka kentangnya itu digoreng sih, kalian kalau mau kukus bisa, mau direbus juga bisa, itu bebas sesuai selera aja. Ini kentangnya aku goreng 2 tahap ya, karena penggorengannya gak muat, jadi aku gorengnya 2 tahap, setelah kentangnya itu udah digoreng sampai matang, nah kalian kalau misalkan bingung untuk tes kematangannya udah matang, kalian tusuk aja pake garpu kayak gini, kalau dia udah empuk, udah pasti udah matang, gak usah tunggu sampai warna kentangnya berubah juga gak apa-apa, pokoknya asal kentangnya itu udah empuk aja, pasti udah matang. Oke lanjut, ini satu siung bawang putihnya, aku blender, jadi aku gak mau ribet, aku pake blender khusus daging ini, atau food processor, nah ini aku blender bawangnya sampai halus, nah ini salahnya aku, aku langsung masukin kentang harusnya, bawang putihnya itu aku tumis-tumis dulu, ongseng-ongseng dulu sampai bawangnya itu matang ya, wangi. Nah ini aku langsung aja masukin kentangnya, dan aku setelah itu goreng bawang merahnya, harusnya gorengnya dibarengin aja. Nah setelah kentangnya masuk, ini aku kasih bumbu, totole aku kasih setengah sendok teh, dan terus ini aku kasih garam setengah sendok teh, aku kasih gula juga setengah sendok teh. Oke, nah kalau bumbunya udah masuk semua, ini aku blender semuanya, sampai kentangnya itu halus ya. Nah setelah itu ini aku masukin bawang merah yang tadi aku udah goreng, terus aku blender sebentar aja asal nyampur. Kalau udah ini aku mau bulet-buletin perkedelnya, nah untuk bulet-buletinnya ini kalian sesuai selera aja ya, mau bentuknya besar, buletnya atau kecil. Kalau aku lebih suka yang kecil-kecil gitu, tapi nggak terlalu kecil lah, sewajarnya aja, jadi biar makannya itu lebih enak. Nah aku bulet-buletin seperti ini, sampai semuanya kentangnya itu habis. Nah lumayan cukup banyak juga dapetnya, dan ini aku mau goreng, sebelum digoreng aku kocok satu butir telur, jadi sebelum digoreng ini perkedelnya aku balurin ke telurnya gitu, jadi rasanya lebih enak. Kalau aku sih pribadi lebih suka dibalur telur gini ya, kalau kalian nggak mau pakai telur juga bisa langsung goreng. Sebelum goreng pastikan minyaknya itu juga harus panas ya. Nah ini aku goreng semuanya sampai perkedelnya itu habis. Di sini aku goreng sampai warnanya itu sedikit kekuningan aja, jangan terlalu yang coklat banget ya. Kalau aku kurang suka sih, jadi cuma sekedar asal-asal aja, asal telurnya itu mateng juga kan, baluran telurnya ini. Masalahnya aku tadi bawang putihnya harusnya diongseng-ongseng dulu. Supaya lebih wangi dan nggak ada bau mentah dari bawangnya gitu loh. Ini walaupun aku goreng, tapi ada beberapa perkedel yang rasanya itu masih ada bawang putih kayak mentah gitu kan. Cuman ya masih oke sih, kalau yang suka sama bawang putih menurut aku enak-enak aja. Cuman kalau emang yang nggak suka sama bawang putih, pasti nggak bakal suka. Selamat mencoba, see you, bye-bye.